Saudara badan legislasi atau balek DPR RI ngebut loloskan undang-undang melawan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Tak seperti jelang Pilpres Februari lalu, masih teringat di benak kita semua saat DPR tak bergeming dengan putusan MK yang meloloskan putra sulung Joko Widodo melenggang jadi calon wakil presiden. Apakah revisi undang-undang Pilkada jadi akal-akalan balek DPR untuk kembali menggelar karpet merah? Bakal calon kepala daerah tertentu atau menjegal partai politik tertentu mengusung calonnya? Kami akan membahasnya bersama Ahli Hukum Tata Negara Universitas Mula Warman Herdiansyah Hamzah yang tergabung dalam sambungan virtual dan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat JPPR, Randy Umboh. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi, Mas. Ya, saya ke Bung Randy dulu, kalau lihat balik DPR saat ini bikin undang-undang tandingan, putusan MK, apakah ini bentuk DPR, bentuk pembangkangan DPR menurut Anda? Kalau saya menganggapnya pembangkangan dan publik juga sepertinya mengandang seperti itu, kalau Anda bagaimana? Berarti DPR jadi Dewan Pembangkangan Rakyat dong? Ya, tapi saya mulai begini, DPR Dewan Perwakilan Rakyat itu saat ini menurut saya sudah bermetamorfosis menjadi degradasi pikiran republik. Republik sebagai res publicus atau public affair yang concern terhadap urusan publik, kini jadi bukan public affair lagi, tapi political affair, terjadi affair politik atau konspirasi politik dalam konteks ini. Dan hari ini, per hari ini bermetamorfosis lagi. Jadi, destruksi perasaan rakyat. Jadi, dia menghancurkan perasaan rakyat. Oleh karena itu, menurut kami apa yang terjadi kemarin itu dalam persidangan ya, pasca putusan mahkamah konstitusi yang sehari sebelumnya itu, itu sangat terang dan telanjang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat kita itu tidak pro terhadap konstitusi. Oleh karena itu, ya betul semacam pembangkangan terhadap konstitusi atau undang-undang dasar. Misalnya, dua argumentasi yang mendukung apa yang saya katakan tadi, itu sederhana. Kita melihat dua konten atau substans terkait putusan mahkamah konstitusi nomor 60 dan nomor 70 kemarin yang diadopsi oleh DPR ke mana dalam perubahan undang-undang dasar. Pertama, perubahan undang-undang pilkana maksud saya. Yang pertama, soal umur kan, usia kan. Usia dan threshold pencalonan. Yang pertama, usia itu kan ini dagelan. Masa DPR itu mempertontonkan seolah-olah mereka kehilangan logika berpikir. Masa membenturkan dua putusan yang berbeda klasifikasinya. Satu, putusan mahkamah agung. Satu, putusan mahkamah konstitusi. Jelas di undang-undang dasar kita bahwa kalau konteks mahkamah agung, dia hanya menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Mahkamah Konstitusi menguji yang putusannya final dan mengikat undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ya kan? Jadi lucu saya nonton itu dan semua rakyat Indonesia nonton bahwa anggota DPR bilang, kita pilih yang MA ya, putusan mahkamah agung ya. Bukan MK. Padahal, semua daftar inferntar masalah yang kita lihat di perubahan undang-undang pilkada kemarin itu, kalau ada rujukan putusan mahkamah konstitusinya, misalnya dalam konteks DIM perubahan terkait dengan dari usulan pemerintah maunya DPR itu yang terakhir ini, cuti aja. Ya kan? Dalam pleno kemarin mereka bilang, tidak boleh cuti, harus tetap mengundurkan diri, waktu mencalonkan diri, jadi kepala daerah. Karena apa? Merujuk pada putusan mahkamah konstitusi nomor 33 2015. Di satu sisi, ya. Ini kan paradoks. Ini yang kemudian disebut akal-akalan sebetulnya. Yang juga harus dijawab sebenarnya pagi hari ini oleh anggota Dewan yang terhormat, yang sudah kami undang sejak satu hari yang lalu bahkan, bahwa Bapak dan juga Saudara, kita mencoba mengundang anggota badan legislasi, DPR yang juga membahas rancangan undang-undang pilkada ini. Namun sampai detik ini belum ada respons, dan kami terus berupaya untuk menghadirkan anggota DPR untuk menjawab. Segera keresahan dan tudingan memang, ada tudingan bahwa ini semua akal-akalan begitu kurang lebih. Itu yang pertama tadi, kedua, satu menit lagi. Tadi yang usia kan, yang kedua terkait dengan threshold. Itu kan jelas. Itu juga di akal. Ya, putusan mahkamah konstitusi dalam amal putusannya jelas, itu membatalkan atau menyatakan bahwa pasal 40 ayat 1 terkait threshold 20 persen, 25 persen, itu kursi dan akumulasi suara, dinyatakan bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, dalam dasar hukum mahkamah konstitusi kita ada pasal 57, menyatakan bahwa materi muatan pasal ayat dan atau bagian yang telah dinyatakan bertentangan dengan undang-undang dasar oleh putusan mahkamah konstitusi dalam amal putusannya, tidak mempunyai kekuatan hukum mengekat. Itu pasal 57. Ini kita menguji logika hukum semua pihak termasuk anggota Dewan dan juga publik juga agar bisa diluruskan dalam logika hukum. Pemikiran logika hukum ini, Pak Aherdi, saya mau tanya kalau tadi Bung Rendi bilang, MA itu menguji peraturan di bawah undang-undang, sedangkan MK menguji undang-undang di bawah undang-undang dasar 45 sebetulnya. Nah, ini logika yang coba dibalik-balikan oleh anggota DPR. Bagaimana analisis Anda? Ya, yang pertama, kalau kita melihat otoritas atau kewendangan ya jelas. Kalau kemudian kita masih berpikir waras, maka semestinya kita menggunakan putusan MK, terutama yang 60 dan 70 itu sebagai rujukan. Kita tidak bisa melihat basis argumentasi yang cukup dan memandai dari anggota-anggota DPR dan pemerintah ya. Jadi betul yang dikatakan tadi bahwa sebenarnya ini adalah upaya untuk bagaimana mengkooptasi kembali kesentuan peraturan perundang-undangan lewat revisi undang-undang pilih kandang, demi kepentingan atau demi memuaskan syahwat politiknya saja. Ini kan sebenarnya seolah-olah menjadi gigi jangku ya, mengulang apa yang terjadi pada Saktil Pres kemarin. Ada semacam sartal politik yang mencoba melanggungkan kekuasanya, tetapi dengan cara-cara kotor. Nah, ini yang kembali kemudian dipertontonkan kepada publik, cara-cara kotor untuk bagaimana mencari celah, bagaimana mengakali aturan perundang-undangan untuk kepentingan politiknya sendiri atau kepentingan-kepentingan kelompoknya sendiri. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Mas Reddy tadi dengan menggunakan termenologi pembangkangan, sebenarnya bukan kata kami ya, itu kata MK sendiri. Ada satu putusan di MK, putusan nomor 98 tahun 2018, itu menyebutkan bahwa ketika putusan MK yang sifatnya penal and binding itu diketup palu, maka berlaku secara serta-merta atau harga omnis. Artinya, kalau kemudian putusan MK itu tidak dijalankan, maka MK sendiri menyebut itu sebagai bahagian dari pembangkangan. Konsekuensinya apa? Menurut MK di dalam putusan itu, satu, tidak hanya bersifat ilegal, yang kedua, dia juga berhentangan dengan undang-undang dasar. Jadi sebenarnya ini semacam tidak hanya sekedar soal konstitusional disobedient, pembangkangan terhadap konstitusi, tetapi juga sekaligus sebagai bentuk penghinaan terhadap peradaan kita. Penghinaan terhadap mahkamah konstitusi. Nah, penghinaan terhadap konstitusi sama dengan menginjak-injak tidak hanya MK secara kelembagaan, tetapi juga penyusun undang-undang, funding parents kita, semua orang yang berturut, serta memberikan semua segenap upaya dan tenaganya untuk membangun bangsa. Ini adalah sebuah penghinaan terhadap mereka. Kalau kemudian, putusan MK ini tidak dijalankan oleh para pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan pemerintah. Begitu. Baik. Ini begitu viral juga, begitu ada seruan Pak Herdi, Bung Rendi, bahwa ada darurat ya, keadaan darurat konstitusi dan demokrasi yang disuarakan oleh publik, baik di ranah media sosial maupun juga di ranah publik, begitu kira-kira. Nah ini, saya sih tidak menginginkan sebetulnya ini terjadi aksi besar-besaran 98, tapi sepertinya rakyat juga sudah jengah dengan kondisi-kondisi seperti ini. Pilpres lalu, bahwa ada posisi pemerintah dan Presiden Joko Widodo yang bergeming sepertinya dengan adanya, pada saat itu juga nilai akal-akalan ya, putusan MK. Tapi sekarang juga malah responsnya seperti diam seribu bahasa, responsnya juga mengambil rangkah yang moderat sepertinya. Tapi kalau memang ini berpihak pada konstitusi, seharusnya pernyataan Presiden Joko Widodo juga tidak hanya menyatakan bahwa menghormati lembaga legislatif dan yudikatif, tapi lembaga yudikatif dalam hal ini MK. Bagaimana Anda melihat pernyataan, saya ke Bung Rendi dulu, bagaimana pernyataan Presiden sejauh ini menyikapi putusan ataupun rumusan yang disebut akal-akalan DPR ini? Ya, saya dalam mengomentari itu kan kita ada rujukan historisnya kemarin 2024 pemilu kan, soal putusan 90 misalnya, soal usia kan. Nah, soal usia itu, itu tidak disertai perubahan undang-undang. Nah, soal pernyataan Presiden, ya saya melihatnya bahwa memang ini sebenarnya ada kaitannya dengan, langsung dengan Presiden dalam konteks perubahan undang-undang. Karena memang kemarin kan ketika putusan MK diputus, sehari setelahnya langsung diadakan agenda perubahan undang-undang yang katanya itu sudah lama di inisiasi oleh pemerintah. Tapi yang menjadi pernyataan publik adalah kenapa yang kemarin itu waktu, apa namanya, usia kan dirumba oleh putusan 90 terkait pencalonan Presiden, itu tidak dilakukan perubahan undang-undang. Kenapa? Karena memang konstruksi undang-undang Mahkamah Konstitusi itu, itu ada pasal 47 yang disebut tadi oleh pakar kita, itu kan berlaku saat dibacakan pada sidang pleno yang terbuka secara umum. Pesan 47. Oleh karena itu sebenarnya, tanpa diikuti oleh perubahan undang-undang sekalipun, sebenarnya amar putusan Mahkamah Konstitusi, materi, substansi, muatan, atau bagian-bagian yang diputuskan Mahkamah Konstitusi termasuk dalam pertimbangan hukumnya itu berlaku dan mengikat semua pihak termasuk KPU. Dan itu yang diterangkan dalam putusan 70 terkait dengan usia sebenarnya, yang walaupun amar putusannya kemarin kan DPR bilang amar putusannya menolak. Padahal kalau kita baca satu kesatuan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, di situ jelaslah bahwa soal usia dan umur itu, itu walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit pertimbangan Mahkamah Konstitusi ya, tapi secara tafsir historis dan systematically itu sudah prakteknya bahwa yang dimaksud persyaratan itu pasti saat pencalonan proses dan bermuara pada penetapan pasangan calon. Dan itu berlaku semacam postulat, itu kata Mahkamah. Postulat artinya sesuatu yang menjadi diketahui dan diterima oleh umum. Nah kaitan dengan Presiden tadi, saya rasa memang karena ini bersinggungan langsung dengan mungkin kepentingan-kepentingan apakah politik atau pemerintahan di akhir masa jabatan. Saya rasa begini, baiknya sebenarnya Presiden kan menyelesaikan masa pemerintahnya dengan sangat baik. Tidak masuk pada wilayah-wilayah yang sifatnya tadi kan. Sehingga mengomentari yang Pilpres kemarin lain, yang sekarang itu soal pilkada lain lagi. Tapi bahaya tah, kita mengoreksi Raja Jawa. Ini susah lagi kan. Ini lagi dibilang bahaya katanya kalau Raja Jawa sudah bertitah. Jadi ini bukan mengoreksi, tapi sebenarnya ini konstruksi berpikiran daripada kenegaran kita. Hal yang sama saya tanyakan ke Pak Herdi, bagaimana Anda mengomentari atau menganalisis apa yang terjadi, komentar yang diberikan pemerintah terutama Presiden Joko Widodo pada saat Pilpres, pada saat itu sebelum Pilpres, sekarang juga mengomentari rancangan Undang-Undang Pilkada yang direvisi loh DPR. Bagaimana? Ya, kalau kita lihat dari sudut pandang psikologi politik, ketika Presiden sehari setelah pembahasan panja balek DPR yang mengobok-obok dan seolah-olah mengambil posisi menolak atau membangkang putusan mahkamah konstitusi, kan yang muncul adalah pernyataan yang terlalu moderat, bahkan cenderung menegitimasi apa yang sedang dilakukan oleh DPR. Artinya, sebenarnya itu tidak mengherankan, karena secara langsung, ini secara langsung ya, ada kepentingan yang juga mengakomodasi apa yang diharapkan oleh Presiden Jokowi. Kan pasal 40 itu setelah diuji di Mahkamah Agung, kemudian kembali diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, sebenarnya yang berkepentingan secara langsung kan ada anaknya Presiden, kan? Aisang dalam hal ini. Jadi, kalau kemudian ada pernyataan Presiden, termasuk juru bicaranya, yang menyebutkan bahwa hormati semua lembaga, kalaupun ada masalah ketika revisi undang-undang di bawah PNK dan lain sebagainya, maka sebenarnya kalau kita tangkap dalam sekolah politik tadi, ya pernyataan yang moderat, bahkan cenderung melegitimasi sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Padahal pernyataan yang sebenarnya tidak perlu kita herankan, karena yang berkepentingan secara langsung terhadap putusan ini, atau perubahan undang-undang PNK ini adalah Presiden. Salah satunya Presiden ya, yang lainnya adalah barisan Presiden, ada Kim Plus dan lain sebagainya. Mereka yang berkepentingan terhadap bagaimana membelokan upaya terhadap putusan mahkamah konstitusi itu. Oke. Nah, berbicara soal Presiden juga nih Pak Herdy. Ada juga yang menganalisis pengembalian aturan ambang batas 20% kursi DPRD ini akan diajukan melalui pengesahan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu, yang mana ini bisa disahkan oleh Presiden. Loophole mana yang bisa, poin mana yang bisa menjadikan RU ini disahkan kemudian, ataupun MK ini dianulir ya, putusan MK ini, sehingga menjadi perpu? Ya, kalau kita berkaca pada pengalaman undang-undang cipta kerja, perpu kemudian dibuatkan sebagai alat untuk membangkang juga terhadap putusan mahkamah konstitusi. Kalau kita masih ingat betul putusan 11.01.2020, yang kemudian menyatakan undang-undang 11.01.2020 tentang cipta kerja, sebagai undang-undang yang inklusional bersyarat, kan sebenarnya perintahnya adalah bagaimana memperbaiki secara formil pembentukan undang-undang itu. Tetapi, yang terjadi adalah Presiden justru menawarkan perpu sebagai alat untuk membangkang. Kali lagi, membangkang terhadap putusan MK itu. Nah, sekarang kalau kemudian opsinya muncul, kalau kemudian pintu masuk lewat revisi undang-undang pilkada, tidak bisa dijelangkan. Mungkin karena tekanan publik, ya harapannya begitu ya, mungkin karena tekanan publik atau presur masa yang besar, sehingga pembahasan revisi undang-undang pilkada itu urung dilakukan, bisa jadi opsi kemudian yang ditawarkan adalah perpu. Cuma problemnya adalah, lagi-lagi, kita tidak bisa menemukan basis material atau alasan yang memadai kenapa perpu sebesar dibuat. Jadi, tidak ada semacam kegentingan yang memaksa. Bahkan kalau logika hukum yang kita mau gunakan sebenarnya, putusan mahkamah, baik yang 60 ataupun yang 70, itu tinggal diesekusi oleh penyelenggara, kan? Teman-teman KPU tinggal mengadopsi putusan itu untuk kemudian dijalankan secara sungguh-sungguh. Tidak perlu ada pembahasan revisi undang-undang pilkada. Kan kacauannya di situ ya. Bahkan kalau kita baca kemarin pada saat pembahasan di Panja, di Panja Balat itu, kalau kita mulai dari nol sebenarnya, tantangannya adalah, apakah betul, kalaupun revisi undang-undang pilkada dilakukan, itu hanya perkara soal ambang batas dan usia? Kan sebenarnya banyak yang lain. Cuma, karena ini ada semacam upaya menghalangkan segala cara, kartel politik ini memang mengunci hanya kepada dua pembahasan itu, ambang batas dengan usia. Karena memang kepentingannya kan ada di situ, sehingga yang lain sebenarnya kalau kita mau challenge, itu tidak dibahas sama sekali dalam proses pembahasan di Balat. Ini menandakan bahwa memang, kartel politik ini sedang merencarakan, bagaimana upaya melanggikan kekuasaan dengan cara-cara kotor. Saya menarik, saya tertarik dengan pernyataan Anda, kalimat Anda soal karakter politik, ini memang jadi sorotan bahkan sebelum Bill Press juga. Ada apa karakter-karakter politik tertentu, dari yang kita katakan, bahkan beberapa kali dikatakan invisible hands, katanya begitu. Tapi yang ingin saya tekankan bahwa, sebenarnya rakyat yang dikorbankan, bahwa saat ini kita ingin memilih, termasuk saya, ingin memilih sosok pemimpin daerah, termasuk di Jakarta, tapi sepertinya prosesnya begitu melelahkan, begitu tough. Nanti balik lagi ke MK, apa yang jalan keluarnya ini adalah kekuatan civil society yang seperti kita saksikan pagi hari ini, kebanyakan kekuatan mahasiswa kemudian terdorong kembali untuk protes atau bagaimana? Apakah ada cara lain untuk menyadarkan mereka-mereka ini? Saya akan tanyakan hal itu kepada Bung Rendy, tapi jangan dijawab dulu setelah jadadis Sapa Indonesia, kita tak apa-apa semua.